Pemirsa seorang wanita muda mengaku alami pelecehan seksual secara dari hingga teror ancaman pembunuhan. Kejadian ini dialami korban selama 10 tahun terakhir sejak masih duduk di bangku sekolah. Kasus yang viral di media sosial membuat korban berani melapor setelah mendapat dorongan dari netizen dan kerabatnya. Datang seorang diri wanita 27 tahun berinisial NRS warga Gayungan Kota Surabaya memberanikan diri mendatangi gedung di Tres Krimsus, Polde, Jawa Timur guna melaporkan dugaan tindak pelecehan seksual yang dialaminya. Dalam laporan, korban mengaku telah mengalami pelecehan seksual secara daring dan teror ancaman dari seseorang yang tak lain teman semasa sekolah yakni AP warga Surabaya. Peristiwa dugaan pelecehan dialaminya sejak tahun 2016 silam atau selama 10 tahun terlapor meneror korban dengan mengirimkan foto alat kelamin melalui chat di media sosial. Bahkan pelaku sengaja membuat ratusan akun media sosial untuk menebar teror psikis hingga ancaman pembunuhan pada korban. Saya awalnya niat baik karena saya kan karakternya ekstrovert dan dia tuh sangat introvert sekali gitu. Ternyata kebaikan saya itu disalah artikan sama dia, dikiranya saya suka sama dia gitu. Saya sudah pernah menolak dia, dia memang coba untuk konfes ke saya tahun 2014-2015 gitu. Tapi saya sudah tolak dengan cara baik-baik, dengan cara kasar juga sudah, tidak bisa dan itu tetap berlanjut sampai sekarang. Jadi pelapor ini merasa diancang, merasa diganggu dengan yang atas nama AP selama kurang lebih 10 tahun yang merupakan temannya sendiri. Atas laporan tersebut, pihak polisian di Tres Krimsus Unit Cyber Polda Jatim akan melakukan pemeriksaan terhadap korban serta melakukan pelacakan dari akun media sosial pelaku. Dari Surabaya Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainus Penaporka.